Ratusan penggemar sepeda motor antik skuter tumpah ruah di Bengkulu dalam gelaran kumpul barang skuter Sumatra. Tidak hanya dari Pulau Sumatra, para skuteris juga berasal dari berbagai daerah lainnya di Indonesia. Para penggemar motor antik skuter dari berbagai daerah rela menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti gelaran kumpul barang skuter Sumatra atau KBSS ke-18 di Pantai Panjang Bengkulu. Para skuteris tidak hanya datang dari klub skuter di Pulau Sumatra, namun berasal dari berbagai daerah lainnya di Indonesia. Beragam aliran motor skuter bisa ditemui di arena ini, mulai dari klasik, modern, hingga ekstrim. Motor antik dengan ciri khas mesin di sebelah kanan ini memang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Salah satunya Sudiman, penggemar asal-asal Sumatra Utara yang menempuh perjalanan selama tiga hari bersama rekan rekannya untuk mengikuti kegiatan ini. Event kumpul seperti ini selalu dinanti dirinya, karena dimanapun berada, penggemar skuter selalu dianggap saudara. Dan dengan kegiatan ini semakin memperarah silaturahmi sesama penggemar skuter. Kumpul barang skuter Sumatra digelar rutin setiap tahun secara bergantian. Selain silaturahmi, berbagai kegiatan juga diadakan dalam event ini, mulai dari kontes, touring bersama, festival musik, hingga bakti sosial. Ini KBSS-nya adalah kumpul barang skuter Sumatra, dan ini memang diselenggarakan setiap tahun bergantian jadi tuan rumah. Kita yang ketiga kali ini, tahun 2004-2012, dan sekarang yang ketiga, tahun 2022 ya. Di lokasi ini juga digelar bazar berbagai perenak-pernik, aksesoris suku cadang, dan berbagai lapak lainnya. Tercatat terdapat ratusan klub dari 18 provinsi di Indonesia yang mengikuti kegiatan ini. Dari Bengkulu, Andrew Dewi Rawan, E-News, melaporkan.